Halo, selamat datang di videonya Deng Blue Monday Di video kali ini saya akan membahas tentang PS3 exploit versi 3 bagian pertama yaitu tentang persiapan Seperti yang kita ketahui bahwa ada PS3-PS3 yang tidak bisa dihack Seperti PS3 Slim seri 2500, seri 3000, ataupun PS3 tipe Super Slim Nah, maka dari itu saya akan mencoba ini eksperimen untuk menginstall PS3 exploit versi 3 pada PS3 seri 2500 yang tidak bisa dihack Saya akan mencoba menyalakan Di sini saya untuk persiapan menginstalasihan Ada baiknya Direkomendasikan kalau untuk hand berada pada firmware terbaru atau versi 482 Nah, di sini PS3 saya berada pada posisi 4,81 Maka dari itu saya akan mengupdate firmware dari PS3 ini Kita coba cek update, dia terlihat ada update data versi 4.82 Namun saya tidak akan menggunakan internet, melainkan saya sudah mendownload firmware-nya Nah, maka dari itu kita siapkan flash disk berukuran Dalam kali ini saya menggunakan flash disk 4GB dengan tipe file system 432 Silahkan Anda format dahulu flash disk-nya Lalu siapkan file update PS3-nya Kita copy-nya ke flash disk Pada folder PS3 Lalu dalam folder PS3 ada folder update Jangan lupa file update-nya Jangan diganti namanya Biarkan namanya tetap PS3 update.pub Ya, ini sedang proses meng-copy file update dari hard disk ke flash disk Karena tipenya FAT32 Ya, lumayan lama transfer-nya Tidak seperti tipe file NTFS Jangan lupa untuk posisi file-nya Berada pada folder PS3 Di dalamnya ada folder update Baru di sana file update firmware Kita kembali ke PS3-nya Lalu update via storage manager Setelah PS3, eh, flash disk disk yang dicolokkan Maka akan terdeteksi File firmware-nya Silahkan untuk meng-update seperti biasa Kita startkan langsung saja Nah, sekarang sedang copy Saya akan cepat videonya Karena lumayan lama Lalu Nah, ini sedang install Install file firmware update-nya Silahkan tunggu sampai nanti Rehstar sendiri Sambil menunggu PS3 kita terupdate Sambil menunggu PS3 kita terupdate ke versi terbaru Ada baiknya saya coba ingatkan Kalau untuk PS3 exploit versi 3 ini Untuk Han ini Bahwa PS3 memerlukan setidaknya Dua akun Ini disarankan ya Agar nantinya Ada akun yang bisa kita pakai untuk bermain online Tanpa resiko Diminimalkan lah resikonya Dan satu lagi untuk aktifasi Ini wajib ya untuk aktifasi Ini ada akun PS3 Eh, akun PS Store PSN Akun PlayStation Network Ya, ini sudah restart Lalu kita cek kembali Sistem Sistem information-nya Nah, saat ini kita Sudah berada pada Firmware 4.82 Kita coba cek kembali Apakah masih ada Oh, ya Kita sudah berada pada Versi yang paling terbaru Nah, setelah ini Kita akan mencoba Membuat akun Akun kedua Agar bisa kita aktifasi Untuk aktifasi Han Oke, kita sekarang Akan membuat User baru Di PS3 kita Kita isikan Nama usernya Terserah Nama user Mau Apa juga Lalu kita login Ke user yang baru Pastikan ini PS3 kita Terkoneksi ke internet Lalu kita Bisa pilih Sign up Kali ini kita akan Membuat akun baru Karena akun ini Bersifat Sekali pakai Hanya untuk aktifasi Saja Silahkan Seperti biasa Membuat akun Play PS Network Tidak ada yang Berbeda sama sekali Tidak ada yang Dikhususkan Sesuaikan dengan Kebutuhan masing-masing Tidak harus Data-data asli Malah lebih baik Data yang Mengasal Karena kemungkinan Akun Akun ini Nantinya Bisa dibander Oleh Sony Ya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke saat ini kita sudah selesai membuat akun kita akan coba sign in ke akun yang sudah kita buat barusan masukkan passwordnya ya kita klik akun manajemen hari jika ada pilihan untuk playstation store ini kita klik no saja nah klik akun manajemen pilih akun manajemen dibawah klik akun manajemen akan ada pilihan sistem aktifasi lalu pilih PS3 system lalu kita pilih game lalu kita pilih aktifasi sistem terakhir kita pilih aktifasi sistem nah itu yang terpenting yaitu kita harus sampai pada aktif aktifasi complete setelah itu maka PS3 kita sudah siap untuk diinstal PS3 exploit versi 3 atau bisa kita sebut HAN untuk instalasinya kita akan bahas di video selanjutnya terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk klik like subscribe dan share selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton